Wow, jenis alat-alat berat dan fungsinya Soil Stabilizer Soil Stabilizer adalah alat yang berfungsi sebagai pendaur ulang pada pekerjaan pemeliharaan jalan dan sebagai alat dalam proses stabilisasi tanah Soil Stabilizer digunakan untuk perbaikan kondisi tanah dasar pada pembuatan jalan atau landasan pacu Mesin ini bekerja dengan cara menggali, mencampur, dan menggelar kembali tanah yang ada dengan memberikan bahan tambahan untuk stabilitas tanah Nomor 2 Eskavator Eskavator merupakan alat yang digunakan dalam proses ekskavasi Kini fungsinya meluas menjadi penggali serbaguna Eskavator mengangkut material berupa tanah, batu, dan pasir ke dalam truk dengan jumlah yang banyak atau bisa membawanya dalam jarak dekat Forklift Forklift adalah alat berat untuk mengangkut material dalam jarak dekat Biasanya digunakan di gudang atau tempat penyimpanan besar Forklift dioperasikan oleh roda, kemudi, dan kontrol dashboard Peralatan ini sangat bagus untuk bongkar muat paket atau material berat Liftnya dapat memindahkan material secara vertikal maupun horizontal Nomor 4 Biasanya bertenaga diesel Bertenaga diesel dan dapat dibawa keluar jalan raya atau off-road Ia terdiri dari generator yang dipasang pada sepasang roda dan lampunya terletak di atasnya Nomor 5 Hull truck Truk besar ini memiliki kemampuan untuk mengangkut serta membuang muatannya secara mekanis Truk ini biasa digunakan pada pabrik semen atau pertambangan Dengan kemampuan mengangkut material tanah Ataupun batu dengan jumlah yang sangat besar Dan mampu bekerja dalam waktu yang cukup lama Dengan muatan material yang sangat banyak Terima kasih telah menonton!